Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We meet again in online class with Miss Nuro Today Miss Nuro would like to give you a material about food and drinks Okay, but before we start our English online class Let's start it by reciting Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Okay, jadi kita hari ini akan belajar makanan dan minuman But not only to talk about food and drinks But we will study about asking for and giving help Also asking for and giving things Jadi kita akan belajar itu semua Okay, are you ready? Okay, let's start Okay, jadi food Pertama kita akan belajar yang namanya food Atau makanan dalam bahasa Indonesia Apa sih itu food? Food is something to eat Okay, food is something to eat Di sini ya, pengertiannya Makanan adalah sesuatu untuk dimakan Coba tirukan Miss Nuro Repeat after me Food Food is something to eat Very good Very good Okay Nah, masa sih kita Tahu beberapa makanan di sekitar kita Kita biasanya juga makan Masa kita tidak tahu sih bahasa Inggrisnya Oleh sebab itu, kita belajar makanan dalam bahasa Inggris Okay, are you ready? Now, see what is this? What is this? This is rice Repeat after me What is this? This is rice Very good Next What is this? This is bread Very good Repeat after me What is this? This is bread Very good Very good Okay Next What is this? This is fried noodle Repeat after me What is this? This is fried noodle Very good Next What is this? This is kesava Once again Repeat after me What is this? This is kesava Very good Next What is this? This is meat Very good Once again What is this? This is meat Very good Baik Baik Saya jelaskan satu-satu Rice Rice adalah nasi Ya Bahasa Inggrisnya Rice Kemudian ada bread Disini Artinya adalah Roti tawar Oke Kemudian disini ada Fried noodle Disini itu adalah Mie goreng Kemudian ini ada Kesava Kesava itu adalah Ubi Oke Kemudian disini ada Meat Meat itu adalah Daging Oke Next What is this? This is fried fish Repeat after me What is this? This is fried fish Brilliant What is this? This is fried chicken Repeat after me What is this? This is fried chicken Very good What is this? This is soup Very good Repeat after me What is this? This is soup Very good Now What is this? This is chocolate Very good Repeat after me What is this? This is chocolate Very good Next What is this? This is candy Very good What is this? This is candy Very good Baik saya jelaskan satu-satu disini Disini ada gambar ikan bakar Bahasa inggris Eh ikan bakar Disini ada gambar ikan goreng Bahasa inggrisnya adalah Fried fish Oke Fried fish Kemudian ada ayam goreng Fried chicken Kemudian ada sayur Soup Atau soup Soup Kemudian ada coklat Bahasa inggrisnya adalah Coklat Kemudian ada candy Atau permen Bahasa inggrisnya adalah Candy Oke Next What is this? This is burger Repeat after me What is this? This is burger Very good What is this? This is pizza Very good Once again What is this? This is pizza Very good What is this? This is omelette Once again What is this? This is omelette Very good What is this? This is meatball Once again What is this? This is meatball Very good Oke What is this? This is sete Very good Once again What is this? This is sete Very good Oke Oke Saya jelaskan Disini ada gambar burger Ya Bahasa inggrisnya tetap burger Burger Disini ada gambar pizza Bahasa inggrisnya tetap pizza 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 Very good Ini ada gambar telur dadar Bahasa inggrisnya adalah omelette Kemudian ada bakso Bahasa inggrisnya adalah meatball Kemudian disini ada Sate Bahasa inggrisnya adalah sete Oke Itu adalah nama-nama Makanan yang harus kita ketahui Di sekitar kita ya Pizza Pizza Ada burger Ada omelette Ada meatball Ada sete Dan tadi yang sebelumnya juga Sudah kita belajar bareng-bareng Kemudian selanjutnya Kita menuju ke Minuman Drinks Tadi sudah tentang food Sekarang drinks Oke Drinks Itu apa Pengertiannya Pengertiannya adalah Drink is an amount of liquid to drink Minuman adalah sejumlah liquid cairan to drink Untuk diminum Oke Oke Minuman Apa saja yang harus kita ketahui dalam bahasa inggris Atau kita belajar bahasa inggris Oke What is this This is water Once again What is this This is water Very good What is this This is cook Very good What is this This is cook Very good What is this What is this This is hot tea Very good Once again Repeat after me What is this This is hot tea Very good What is this What is this This is ice tea Very good What is this This is ice tea Ya What is this This is milk Repeat after me What is this This is milk Very good Oke Saya jelaskan Disini kita mengenal beberapa cairan untuk diminum atau minuman Yang pertama adalah air mineral biasa Air putih Bahasa inggrisnya adalah water Kemudian ada air soda Ya Atau bahasa inggrisnya adalah coke Kemudian ada teh panas Ya Karena ini tidak ada esnya Ini teh panas Maka Hot tea Bahasa inggrisnya Kemudian ada es teh Ya Karena ada esnya Berarti bahasa inggrisnya adalah ice tea Hot tea Ice tea Kemudian disini ada susu Bahasa inggrisnya adalah milk Milk Very good Next What is this What is this This is syrup Very good Syrup Very good Repeat after me What is this This is syrup Syrup Very good What is this What is this This is juice What is this This is juice Very good What is this This is ice cream Very good What is this This is soft drink What is this This is soft drink Baik saya jelaskan Disini ada sirup Minuman sirup Atau bahasa inggrisnya adalah syrup Oke Kemudian ada kopi Kopi bahasa inggrisnya adalah coffee Kemudian ada juice Ini maksudnya adalah buah ya Juice buah Jadi beberapa buah Juice itu sendiri bahasa inggrisnya adalah juice Tapi kalau misalkan Mau bilang juice Mangga Maka jadinya Mango juice Atau misalkan juice jeruk Maka jadinya Orange juice Atau juice pisang Kemudian Berarti bahasa inggrisnya Banana juice Gitu Jadi menyesuaikan Buahnya apa Kemudian disini ada ice cream Yaitu ice cream Dan disini adalah soft drink Minuman dingin Soft drink itu khusus minuman dingin Minuman dingin yang berwarna Yang biasanya di Indomaret Yang ada di kulkas Nah itu namanya soft drink Oke Nah Sekarang kita akan belajar Yang namanya Taste Coba turun Kalian disuruh dulu nih Taste Taste Very good Taste Itu apa Tadi kan kita udah belajar makanan Udah belajar minuman Nama-nama makanan in English Nama-nama minuman in English Kita udah tau semuanya Tapi Di dalam makanan itu Atau minuman itu Pasti ada yang namanya Rasa Nah rasa ini Bahasa Inggrisnya adalah Taste Misalkan Contohnya adalah Donut Itu rasanya apa Rasanya pasti Manis Kemudian ada yang rasa Garam Rasa garam itu rasanya apa Asin Kemudian ada obat Itu obat rasanya apa Pahit Atau kopi Kopi itu biasanya pahit Kalau gak pake gula Atau gula itu sendiri Rasanya adalah manis Nah Itu nama rasa Atau dalam bahasa inggrisnya adalah Taste Kita akan belajar Lima Taste Kita akan belajar Five Taste Atau Lima Rasa Dalam Bahasa Inggris Oke Are you ready? Are you ready? Kok mau sih Ah Baik Oke Yang pertama Kita harus mengenal Nah Ini ada gambar Anak Yang sedang minum obat Obat itu rasanya Apa ya? Apa yang dirasakan si anak Di dalam lidahnya? Peter Peter Apa itu Peter? Peter itu artinya Pahit Pahit Jadi minum obat itu Rasanya Pahit Gitu Coba Kalimatnya bagaimana? Kalimatnya Contohnya The medicine Is bitter The medicine Is bitter Artinya Obat itu Pahit Oke Coba Serukan Mr. Roll Bitter Once again Bitter Very good The medicine Oke Repeat after me The medicine Is bitter Very good Itu rasa Pahit Sekarang Ada anak yang Memakan Coklat Apa rasa Coklat Sweet Oke Coba Terukkan Miss Nurul Sweet Oke Sweet itu artinya Manis Coklat itu kan rasanya Manis Oke Gimana contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya adalah The chocolate Is sweet Oke Terukkan Miss Nurul Sweet Very good The chocolate Is sweet Very good Coklatnya Manis Atau rasa coklat itu Manis Oke Selanjutnya Ada rasa Yang dirasakan Si anak itu Dia makan cabai Coba Cabai itu rasanya Gimana sih? Pedas Betul Tapi bahasa Inggrisnya apa nih? Bahasa Inggrisnya adalah Spicy Spicy Oke Spicy Apa yang spicy? Apa yang pedas? The chili Is spicy Jadi anaknya makan lombok Lomboknya pedas Nah pedas itu Bahasa Inggrisnya adalah Spicy The chili is spicy Lomboknya Pedas Atau Lombok itu rasanya Apa? Pedas Oke Coba repeat after me Spicy Very good The chili Is spicy Very good Oke Kita sudah bitter Sudah sweet Sudah spicy Sudah tiga nama Bahasa Inggris Rasa Sekarang yang keempat Adalah Nah Makan Kayak jeruk Atau lime Itu rasanya pasti Asem Ya kan? Atau asam Ya kan? Nah Bahasa Inggrisnya apa? Perhatikan Bahasa Inggrisnya adalah Sore Sore Oke Contoh kalimatnya seperti apa? Misalkan dia makan orange Atau jeruk Jeruk itu rasanya asam Atau asam ya Oke Oke Bahasa Inggrisnya adalah The orange Is sore Very good Oke Sekarang Repeat after me Sore The orange Is sore Very good Jeruknya Rasanya Asam Oke Next Terakhir Ini ada rasa Seperti Kasinan Ya Atau keasinan Dia mencicipi sayurnya sendiri Kemudian rasanya asin Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah Salty Oke Biasanya tuh yang salty itu Yang asin itu Yang membuat asin itu Bumbu apa ya? Bumbunya namanya adalah Salt Atau garam Jadi garam Bahasa Inggrisnya adalah Salt Kemudian asin Bahasa Inggrisnya adalah Salty Coba perhatikan kalimat ini The salt Is salty Artinya apa? Garam itu rasanya Asin Jadi garam itu salt Kemudian asin itu salty The salt Is salty Oke Repeat after me Salty The salt Is salty Very good Oke Baik Tadi kita sudah belajar Food Kemudian kita belajar Drinks Kemudian kita belajar Taste Makanan, minuman, dan rasa Sekarang kita harus belajar Yang namanya Asking for And giving help Apa itu asking for And giving help? Asking for help Yang pertama Asking for help Ya kita tunjukin dulu Oke Asking for help itu Meminta bantuan Meminta tolong Sedangkan giving help Itu Memberi tolong Atau memberikan bantuan Nah Berarti kita belajar Tentang percakapan Atau tentang ekspresi-ekspresi Gimana sih cara Meminta tolong Gimana sih cara Memberi tolong Cara apa? Cara ngomongnya Cara speakingnya Di dalam bahasa Inggris Yang berhubungan Dengan Food Drink Sama taste Study Nah kita Ambil beberapa ekspresi Atau beberapa cara Tentang Asking for help Dulu Oke Gimana sih Cara ngomong Dalam bahasa Inggris Untuk Meminta tolong Atau meminta bantuan Yang namanya Tolong atau bantuan itu Misalkan Kalau dalam bahasa Indonesia itu Misalkan Tolong Ambilkan Buah Mangga Itu Atau Bisakah Kamu bantuku Memotong Buah ini Nah itu Itu contoh-contohnya Nah gimana Dalam bahasa Inggrisnya Kita Cari tahu Kata kuncinya Yang pertama Do you mind? Apakah kamu Keberatan Titik-titik Nah titik-titiknya itu Diisi sesuai dengan Bentuk Bantuan apa Yang diperlukan Ini Cara meminta tolong Do you mind? Apakah kamu keberatan Keberatan apa ini? Misalkan Apakah kamu keberatan Untuk Memotongkan buah ini? Jadi misalkan Do you mind To cut this fruit? Misalkan Selebihan itu Jadi titik-titiknya itu Sesuai dengan Bantuan yang Seperti apa Yang diminta Kemudian Yang kedua Shall we Haruskah kita Haruskah kita Ini maksudnya adalah Mengajak Mengajak Untuk Mengerjakan bersama Jadi meminta tolong Meminta tolong Untuk melakukan sesuatu Meminta bantuan Untuk melakukan sesuatu Jadi titiknya diisi Sesuai dengan Keperluannya apa Shall we Misalkan Apa ya Misalkan Kita pergi Mau pergi ke Toko buah Membeli buah gitu ya Shall we Go to the market To buy fruits? Misalkan Seperti itu Shall we To go to the market To buy fruits? Gitu Apa kita harus ke Itu ya Pasar Buat beli buah Gitu Jadi kayak Meminta tolong Tapi sekaligus Mengajak Gitu ya Oke Next Do you mind Taking Nah ini sama Dengan do you mind Tapi disini Dijelaskan lagi Do you mind Taking Ini maksudnya Apakah kamu keberatan Mengambilkan Ya Do you mind Taking Apakah kamu keberatan Mengambilkan Titik 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 Sesuai dengan Bantuan apa Mengambil apa Gitu Contohnya Do you mind Taking That Apple Very good Do you mind Taking That Apple Gitu Apakah kamu keberatan Mengambilkan Buah Apple itu Oke Selanjutnya Kata kunci selanjutnya Can you help me Bla 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 Misalkan itu Apa artinya Bisakah kamu membantuku Titik 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 Itu diisi dengan Bantuan Seperti apa Yang diminta Gitu Can you help me Misalkan Misalkan Kamu membantuku Memberikan Alpukat Misalkan Gitu Jadinya Can you help me To buy Avocado Gitu Oke next Take it Please Itu juga Meminta Tolong Atau Meminta Bantuan Take it Please Tapi Seperti Menyuruh Jadi Minta Bantuan Tapi Dengan Sopan Seperti Menyuruh Dengan Sopan Misalkan Sekasusnya Ada Buah Di Atas Meja Kemudian Dia sedang Membuat salad Buah Berdua Sama temennya Kemudian Yang membuat salad Buah Menyuruh temennya Yang di sebelahnya Itu Suruh Ngambilin Buah Itu Jadi Bilang Aja Langsung Take it Please Bawa sini Ambilkan Itu Ambilkan Itu Tolong Please Itu Menandakan Sopan Bahwa kita Meminta Tolongnya Dengan Sopan Menggunakan Kata Please Take it Please Ambilkan Buah Itu Tolong Atau Hold it Please Ini Seperti Menyuruh Meminta Tolong Tapi Dengan Sopan Jadi Secara Enggak Meminta Tolong Hold it Please Itu Artinya Pegang Ini Boleh Pegang Ini Sebentar Nah Tadi kan Take it Please Take it Please Itu Ambilkan Ini Ambilkan Itu Tolong Kalau Hold it Please Pegang Ini Tolong Gitu Hold it Please Gitu Ya Oke Kita Punya Berapa Ini Enam Cara Asking For Help Atau Meminta Bantuan Yang Pertama Do You Mind Yang Kedua Shall We Yang Ketiga Do You Mind Taking Yang Keempat Can You Help Me Yang Kelima Take It Please Yang Keenam Hold It Please Gitu Nah Itu Minta Bantuan Kemudian Gimana Caranya Memberi Bantuan Ya Tadi Minta Bantuan Berarti Kita Yang Butuh Kalau Memberi Bantuan Kita Secara Suka Rela Ingin Menolong Ingin Membantu Kita Yang Hendak Menolong Kalau Tadi Kita Yang Butuh Pertolongan Giving Help Oke Yang Pertama Kita Bisa Menggunakan Kata I'll Do It Oke Aku Aja Yang Kerjain Artinya Gitu I'll Do It Oke Aku Aja Yang Kerjain Itu Boleh Yang Kedua Let Me Help You Sini Sini Aku Bantu Artinya Seperti Itu Let Me Help You Sini Sini Aku Bantu Jadi Kita Memberikan Bantuan Atau Yang Ketiga Let Me Do It Sama Dengan I'll Do It Sama Dengan Let Me Help Juga Let Me Do It Itu Juga Sama Artinya Sini Aku Bantu Gitu Let Me Do It Biarkan Aku Yang Bantu Nah Gitu Hampir Sama Kemudian Can I Help You Boleh Aku Membantumu Nah Ini Dia Mau Bantu Dengan Cara Pertanya Dulu Can I Help You Boleh Aku Membantumu Gitu Atau Ini What Can I Do For You Misalkan Ada Kasusnya Ada Ibu Kita Kerepotan Di Dapur Kemudian Kita Dateng Terus Kita Tanya Ke Ibu What Can I Do For You Apa Yang Bisa Aku Bantu Nih Bu Gitu Jadi Kita Menawarkan Bantuan What Can I Do For You Ada Yang Bisa Saya Bantu Apa Yang Bisa Saya Bantu Gitu Oke Next My May I Help You May I Help You Itu Juga Boleh Saya Membantu Nah Kayak Tadi Ya What Can I Do For You Apa Yang Bisa Saya Bantu Bu Atau May I Help You Boleh Saya Bantu Bu Gitu Ya Misalkan Itu Kejadian Di Dapur Kita Mau Bantuin Orang Tua Kita Atau Ibu Kita Yang Sedang Masak Jadi Ada Berapa Disini Ada Satu Dua Tiga Let me Help You Let me Do It Can I Help You What Can I Do For You May I Help You Oke Semoga Ini Bisa Difahami Ya Harus Bisa Difahami Aduh Lama 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 Ya Lama 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 selamat menikmati selamat menikmati oke, sekarang kita ke contoh dialognya langsung ya ke contoh percakapannya langsung oke, perhatikan ini ada bapak-bapak, ada ayah dan ada seorang anak mungkin si anak perempuannya si ayah kemudian ayah mengatakan can you help me, girl? of course, dad what can I do for you? please take my glasses on my work desk oke, here you are nah, yang saya tebalin disini itu adalah ekspresi meminta tolong meminta bantuan can you help me, girl? kemudian si gadis anaknya bilang of course, dad what can I do for you? itu menawarkan bantuan bantuan apa yang bisa saya bantu? minta tolong apa ya? can you help me, girl? of course, dad what can I do for you? kemudian si ayah ternyata minta tolong apa? please take my glasses on my work desk tolong ambilkan kacamataku di atas meja kerja saya jadi minta tolong buat ngambilin kacamata glass itu kacamata di atas meja kerjanya si ayah terus si gadis bilang oke, here you are baik, ini dia ini ceritanya sudah diambilin ya dikasihkan kacamatanya ke ayahnya oke, here you are oke, dad ini gitu caranya oke, ya selanjutnya nah tadi kita sudah belajar banyak ya tadi itu kita belajar asking for and giving help help itu adalah bantuan atau tolong bantuan atau tolong itu bersifat aktivitas atau kerja atau sesuatu hal yang dilakukan contohnya tadi can you help me to bring the food? bisakah kamu bantuku untuk membawakan makanan? membawakan makanan itu berarti suatu aktivitas bentuknya nah, bedanya dengan ini kita akan belajar asking for giving things itu adalah meminta sesuatu dan memberikan sesuatu sesuatu itu apa? sesuatu itu bendanya jadi langsung ke bendanya bedanya sama asking for help giving for giving help itu meminta tolong bantuan dan bantuan itu berupa sesuatu hal yang harus kita kerjakan tapi kalau asking for things dan giving things itu sesuatu yang bersifat benda meminta benda atau memberikan benda ke bendanya kita coba contoh ya yang pertama asking for things meminta sesuatu sesuatu itu adalah benda gimana sih caranya ngomong meminta sesuatu ke orang lain dalam bahasa inggris misalkan meminta sesuatu itu meminta tolong minta gulanya dong atau tolong gulanya ya nah misalkan seperti itu tolong beri gulanya ya segitu jadi meminta gula berarti karena mungkin apa namanya mungkin membuat teh tapi tehnya kurang manis misalkan seperti itu nah ekspresi yang pertama adalah get me bla 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 please bla 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 ini titik-titik ini diisi dengan bendanya apa thingsnya apa sesuatunya itu apa apa yang dibutuhkan apa yang mau kita minta gitu ya misalkan get me get me itu artinya kasih aku titik-titik tolong gitu atau beri aku titik-titik tolong ambilkan aku titik-titik tolong gitu ya get me contohnya adalah get me the sugar please berikan aku gulanya tolong atau ambilkan gulanya tolong gitu ya please itu sesuatu yang bersifat lebih formal atau lebih sopan pakai please ya gitu oke itu yang contoh pertama contoh kedua give me bla 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 please sama bla 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 ini diisi dengan sesuatu itu diminta yang diminta itu apa bendanya gitu artinya apa berikan saya titik-titik tolong tolong berikan saya titik-titik gitu ya misalkan kalimatnya gini give me the sugar please berikan saya gulanya tolong atau tolong berikan saya gula gitu give me the sugar please gitu oke selanjutnya get me that please ambilkan itu dong that itu 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 sesuatu sesuatu hal benda tapi disini gak dijelaskan ya sesuatu benda itu berarti di dekat situ get me that please ambilkan itu di sebelahmu tolong gitu misalkan seperti itu get me that please gitu ya atau give me that please berikan saya itu itu benda yang ada di meja kemudian ada temannya juga yang kemudian minta sesuatu itu entah itu makanan atau minuman gitu ya jadi get me the sugar the sugar itu langsung gula bilang langsung ke gulanya atau give me the sugar itu juga langsung ke gulanya tapi boleh juga that itu sesuatu yang ada di dekatnya dia misalkan dekatnya dia ada apple berarti get me that please ambilkan apple itu that itu sambil menunjuk that bendanya sama hal dengan give me that give me that please that itu sambil menunjuk ke bendanya selanjutnya may i have your bla 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 bolehkah saya minta ini nah ini meminta ini meminta titik-titik itu diisi dengan sesuatu yang diinginkan misalkan sesuatu yang diinginkan itu adalah anggur misalkan anggur may i have your grape bolehkah saya minta anggurmu gitu misalkan disitu di meja ada anggur kemudian si ini minta anggur may i have your grape seperti itu ya selanjutnya may i may i itu sama ya bolehkah saya titik-titik misalkan may i take your salt bolehkah saya ambil garammu may i take your salt take your salt bolehkah saya ambil garammu may i gitu ya may i have your may i take may i get sama oke itu cara meminta sesuatu ya itu sesuatu itu adalah benda sekarang gimana ada satu lagi ya take me take me bla 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 ambilkan saya take me that ambilkan saya itu take me that berikan saya itu boleh juga jadi artinya sama disini take me the take me the apple gitu take me the apple ambilkan saya apple itu kemudian selanjutnya giving tingsi itu memberikan sesuatu atau benda itu jadi kalau ada orang yang minta saya boleh saya minta apple kita harus jawab oh silahkan oh baik oh ini dia oh mau berapa oh silahkan ambil nah itu adalah cara memberikan sesuatu benda itu nih gitu ini ambil saja gitu ya nah cara pertama adalah there you are there you are artinya adalah ini ambil saja gitu oh iya boleh gitu sama ya artinya sekitaran itulah gitu bukan sekitaran memang artinya seperti itu there you are yang kedua here you are nih silahkan ambil here you are itu sambil tangan kita memberikan itu there you are gitu atau kalau yang there you are itu misalkan bendanya ada di sebelah kanan kita tapi agak jauh boleh saya minta apelmu oh iya boleh terus ambil saja di sana nah itu there you are ambil saja di sana nah gitu ya atau here you are itu kita sambil memberikan bendanya langsung apelnya di tangan kita terus kita sekasihkan here you are may I have your apple here you are kayak gitu ya kemudian yang ketiga here it is sama ini gitu nih gitu ya sambil kita menyodurkan tangan membawa bendanya here it is ini silahkan gitu kemudian ada this is for you ini untukmu ini untukmu kita juga sambil menyodurkan benda itu sesuatu itu things itu ya this is for you ini untukmu gitu oke kemudian this is your nah titik-titik ini diisi dengan benda yang mau kita kasih ya yang mau kita kasih namanya juga memberi benda yang mau kita beri misalkan this is your apple atau misalkan this is your sugar ini gulanya ini gulamu ini apelmu this is your sugar may I have your sugar this is your sugar ini gulamu itu oke lanjut I would be happy to give bla 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 titik-titiknya ini diisi dengan benda sesuatu yang mau kita beri I would be happy to give the sugar I would be happy to give the cake I would be happy to give the chocolate aku akan senang memberikan coklat ini aku akan senang memberikan gula ini aku akan senang memberikan apel ini dan seterusnya I would be happy artinya Aku akan senang to give Memberikan titik-titik Itu diisi sesuai apa yang mau kita Berikan Oke, sekarang Ada lagi terakhir, can you accept Can you accept Ya, bisakah kamu Menerima ini, nah itu juga Memberikan sesuatu, sesuatu itu Apa, ya tergantung sesuatu apa Can you accept, misalkan Kita memberikan kue, ulang tahun Misalkan, can you accept This birthday cake Can you accept this Birthday cake, bisakah Terimalah Maukah kamu menerima Kue ulang tahun ini, can you accept This birthday cake, titik-titiknya itu Diisi dengan apa, misalkan Birthday cake, kue ulang tahun Berarti bidangnya seperti itu, can you accept This birthday cake, can you accept This book, can you accept This Grape, can you accept this Gift, dan seterusnya Gitu ya, can you accept Nah, kita sudah belajar Cara bagaimana memberikan Apa namanya, things Atau sesuatu Dalam bentuk benda Nah, semoga bisa dipahami Selamat menikmati Selamat menikmati I I I I I I I I I Terima kasih. Oke, sekarang kita ke contoh langsung ke percakapannya atau dialognya. Seperti apa? Di sini ada seorang ayah nonton TV dan seorang anak yang siap melakukan percakapan dengan si ayah. Oke, apa yang kata si ayah? Give me a cup of coffee, please. Kemudian anak menjawab, Oke, here you are. Apa kata si ayah? Give me a cup of coffee. Berikan saya secangkir kopi. Tolong. Tolong berikan saya secangkir kopi. Kemudian si anak, Oke ayah, ini dia kopinya. Here you are. Itu artinya ini dia kopinya. Sambil menyodorkan kopi. Ini gambarnya tidak sesuai. Tapi itu ekspresinya seperti itu. Nah, yang saya tebalin di sini. Give me, ya tadi di contoh yang ekspresi tadi. Give me bla 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 atau give me titik-titik, please. Nah, titik-titiknya itu diisi dengan mau minta apa. Ternyata si ayah mau minta secangkir kopi. Berarti a cup of coffee. Nah, di sini ekspresi untuk memberikan itu, memberikan benda itu, atau memberikan kopi itu. Here you are. Ini kopinya. Here you are. Secara tidak langsung, ini memberikan kopinya. Here you are. Ini dia. Ini dia kopinya, ya. Gitu. Give me a cup of coffee, please. Oke. Here you are. Gitu. Semoga bisa dipahami. Segitu saja. Pembelajaran pada hari ini. Lumayan 45 menit. Tapi semoga bisa membantu anak-anak buat belajar di rumah. Thank you from me. And let's close it by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.